Tidakai informasi arus balik mudik lebaran, pemisah arus balik di stasiun Senin Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding hari-hari sebelumnya. Tercatat jumlah penumpang yang masuk Jakarta lewat stasiun Senin pada Kamis 14 Juli mencapai lebih dari 23.000 penumpang. Tujuh hari setelah lebaran jumlah kedatangan penumpang di stasiun Senin kian meningkat. Hal ini terlihat dari kepadatan penumpang yang tiba di pasar stasiun Senin hingga saat ini. Berdasarkan penuturan dari pihak kumas yang telah kami wawancari, jumlah kedatangan penumpang perharinya mencapai kisaran 20.000 orang. Namun, hal ini berbeda dari jumlah keberangkatan penumpang yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tercatat hingga pukul 10 hari ini terdapat 4.400 orang yang akan berangkat ke daerah masing-masing. Untuk kedatangan sendiri didominasi dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kedatangan penumpang selepas merayakan hari raya di kampung halaman memang terdata meningkat dari hari ke hari. Bahkan dibanding hari-hari sebelumnya, peningkatan kedatangan pada hari Kamis kemarin mencapai puncaknya. Hingga mencapai lebih dari 23.000 penumpang. Untuk arus balik memang sudah dimulai H plus 1 ya. H plus 1 sudah mulai banyak teman-teman pelanggan yang sudah balik ke Jakarta. Jadi yang kita sajikan itu dari 30 kereta, jadi pemberangkatan itu, kan baliknya juga sama ya tuh. Ya rata-rata 24.000 kalau terjual habis. Tapi rata-rata karena memang penumpang juga banyak yang tujuan ke tiketnya itu tujuan Bekasi, Jatinegara. Jadi yang terpantau di kami di Pasir Senen itu cuma 22.000-an setiap hari, sampai nanti tanggal 17. Rata-rata segitu. Pihak Stasiun Senen memprediksi, puncak arus balik akan mengalami puncaknya pada hari Jumat hingga Minggu.